Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranama Optimis, pasokan beras di Jawa Tengah akan melimpah. Hal itu disampaikan Ganjar usai meninjau panen padi di desa Kebun Agung, kecamatan Ngampel, Kendal. Dalam tinjauannya tersebut, Ganjar menemukan produktivitas tanaman padi sangat besar. Produktivitas ini mesti dijaga agar stok beras tetap melimpah dan petani juga untung. Adapun, Jawa Tengah sendiri adalah provinsi dengan produksi padi dan beras terbesar kedua di Indonesia pada tahun lalu. Produksi padi di Jawa Tengah mencapai 9,7 juta ton, beras 5,5 juta ton, serta luas panen 1,7 hektare. Dengan dimulainya masa panen padi 2023 ini, Ganjar meyakini raihan tersebut bisa diraih kembali. Sehingga di samping pasokan beras yang makin banyak, harga komunitas ini juga turun dan mempengaruhi penurunan angka inflasi. Agar produktivitas padi tetap terjaga, Ganjar pun meminta semua pihak untuk turut mengawasi distribusi pupuk bersubsidi supaya diterima oleh petani yang membutuhkan. Ganjar mengatakan pihaknya akan menindak tegas penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Ganjar berharap panen ini selalu lancar dan hasil pertaniannya pun berkualitas hingga kebutuhan beras masyarakat tercukupi. Jadi dengan panen yang sudah dimulai harapan kita, nantinya ini akan menjadi suplai. Sehingga harga harapan kita juga akan mulai turun karena pasokan makin banyak. Maka kalau kita melihat ini sudah kurang lebih satu minggu panen itu dilakukan. Nah kalau satu minggu panen itu sudah dilakukan, maka mudah-mudahan makin banyak stok-stok yang ada di lapangan. Ternyata produktivitasnya di sini bisa tinggi, bisa 7 ton, bahkan ada yang 9 ton. Kalau itu bisa terjadi, wah itu sukses besar.